Salam racun, mengemar Funderism. Nama gue Joshua Kenji, dan hari ini gue akan bahas topik yang bener-bener penting banget. Sebuah topik yang dari kemarin banyak banget yang nanya, hari ini akan kita tupas tuntas semuanya dengan judul. So please help me in welcoming Bukan Rahasia Funderism. Oke, kita mulai dari klarifikasi pertama mengenai Sai Halilinta. Dari Safwan 2707, Bang. Kenapa banyak banget yang kira abang ini Sai Halilinta? Emang. Pertanyaan nomor 2, dari Official Risky Fauzi. Kenapa Sai Halilintar botak? Pertanyaan nomor 3, dari Ganek Dwi. Bang, gak coba digundulin biar mirip Sai Halilkopter. Let's go, Ned. Helikopter. Ayo, ayo. Yo. JAS! 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 Oke guys, cukup stop di Sai Halilintar. Sai Halilintar itu bukan Funderism. Walau emang benar, Funderism pernah jadi bagian dari video Sai Halilintar. Tapi Funderism itu bukanlah Sai Halilintar. Semoga mencoba pertanyaan kalian ya. Oke, langsung aja. Kita lanjut ke... Q&A Funderism. Pertanyaan pertama, dari Robin Klawira. Min, itu water gel gun, bisa gak pake Peler Airsoft? Next question, dari Depoteng. Tepoteng. Depotenka. Gak tau, gue udah benar. Bang, water gel gun bisa dipakai buat pertahanan diri dari begal gak? Bisa. Wih, tolong pas gua. Enak. Dia dimana? Belinya di Funderism. Gak bisa. Next question, dari Funderism. Ilman Underscore Karim. Bang, mau nanya nih? Bila pernu sama Bang Joshua Kenji, kan Funderism jual Airsoft Gun dan alat jaga diri? Nah, pertanyaan gua. Kenapa lu gak jual panci dan penggorengan dengan bahan metal yang kuat? Siapa tau dengan alat itu, bisa dipakai keadaan darurat dan emak-emak juga bakal banyak yang beli. So, please help me. In welcoming. Panci ini dilengkapi dengan fitur Tectonic Stainless Steel. Kekuatannya setara dengan Tome Captain America. Next question, dari Akmal Adiyah Putra. Bang, at Yosua Kenji. Kenapa nama online shopnya harus Funderism Underscore Kong? Kan masih banyak nama lain yang lebih bagus. Oke, sebelumnya thank you banget bro udah pake pro-picture Funderism. Dan atas request bro Akmal, kita akan mengganti nama menjadi... PANCI ZOM! Next question, dari Christian Underscore 1027. Apa perbedaan antara water gel gun dengan Airsoft Gun? Kekurangan dan kelebihannya apa? Bisa langsung kalian tonton di video di atas ini. Next question, dari Dimas Bisman. Bang mau tanya, kenapa Funderism lebih memilih jual water gel gun daripada Airsoft Gun? Pertanyaan yang bagus. Oke, pertama-tama kita gak jual Airsoft Gun karena di Indonesia undang-undang mengenai Airsoft Gun belum terlalu jelas. Rekan-rekan seller kita yang muncul Airsoft Gun juga banyak yang kena tanpa polisi. Jadi untuk sekarang menurut kita, alternatif yang paling mirip dengan Airsoft Gun adalah water gel gun. Kenapa? Karena water gel gun masih aman di mata hukum. Dan water gel gun saat ini masih dikategorikan sebagai pistol air atau benda hobi. Udah gitu water gel gun, fannya lebih dapet, lebih aman, dan kalau ditembakin gak akan luka atau berdarah. Oke, pertanyaan terakhir dari Noob Wardey. Gun, kapan bikin Q&A? Barusan. Oke, sesuai janji kita di Instagram. Pertanyaan terbaik akan kita mention di Youtube kita di Panderism. Dan juga akan ada hadiah satu mystery box seharga 500 ribu. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Pertanyaan terbaik yang memenangkan mystery box seharga 500 ribu adalah... Dan pertanyaan terbaik Q&A Panderism kali ini jatuh kepada... Selamat buat kemenang Q&A kita kali ini untuk mengklaim hadiah mystery box kamu. Silahkan DM kita di Panderism underscore com atau langsung Whatsapp kita. Oke, that's all buat Q&A kali ini. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Sekian dari gue Jusuf Kenji dan salam rancun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.